Sebanyak 400 personel gabungan dari Polisi TNI, Satpol PP, Nisub dan Relawan mengamankan proses pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pasir pada Kamis 24 September 2020. Kepada bagian operasional Polis Pasir, Kompol Sarman mengatakan ratusan personel tersebut diturunkan untuk mengantisipasi kerumunan masa saat kegiatan tersebut. Jadi pengamanan ini kita lakukan, kita bagi, ada ring 1, ring 2, ring 3, sudah sesuai ketentuan, sesuai undang-undang, termasuk kita juga menunjuk anggota untuk melaksanakan patroli di tempat-tempat kediaman paslon termasuk partai-partai pendukung. Termasuk kami juga menurunkan tim dari tim ini COVID, dari tim gugus, kita turunkan untuk antisipasi kepada masyarakat yang tidak mentaati protokol kesehatan. Makanya kita hari ini lengkap. Harapannya ya, ini seluruh pendukung, baik itu dari masing-masing paslon, partai politik, silahkan taati protokol kesehatan, ikuti aturan-aturan yang sudah ditentukan dari KPU BUSA. Personel gabungan terdiri dari 200 Polis Pasir, 50 personel Kodim 0904 Tenaga Rogot, 50 personel Satpol PP, 25 personel di Sub, dan 25 anggota Ormas Mitra Polisenkom, serta 50 anggota Pramuka. Sarman mengatakan bahwa pengamanan pada kegiatan pengundian nomor urut ini cukup ketat. Media Center Kominbo Pasir mewartakan.